Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Dari Ruang, Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Pare-Pare, Gelar Workshop. Berita pertama untuk hari ini pemirsa, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Kota Pare-Pare, menggelar Tudang Sipulung di Aula Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare, yang mengusung tema Karantina Garda Terdepan Pertanian Indonesia Bersama Melindungi Negeri. Berikut berita selekapnya. Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Pare-Pare, menggelar Tudang Sipulung di Aula Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, selasa 12 April lalu. Acara Tudang Sipulung yang dikelar ini, mengambil tema Karantina Garda Terdepan Pertanian Indonesia Bersama Melindungi Negeri. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Pare-Pare, Dr. Hewan Sri Utami mengatakan, kegiatan Tudang Sipulung ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat pengguna jasa, para pelaku usaha bidang peternakan dan pertanian, untuk lebih sadar bahwa risiko keluar masuknya hama penyakit hewan dan tumbuhan di karantina pare-pare sangat besar. Maka dari itu pihak Stasiun Karantina Kelas 1 Pare-Pare bisa lebih profesional dalam melayani pengguna jasa. Mereka juga diminta lebih sadar untuk bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan lalu. Lintas Komoditi sesuai dengan yang diinstruksikan laporan karantina. Dalam sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan kegiatan pemasangan secara simbolis kaos karantina, dan pemberian Karantina Awards bagi para pengguna jasa dengan kategori tingkat kepedulian tinggi. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kesih Bandaran Otoritas Pelebuhan Pare-Pare, General Manager PT Pelindo 4 Cabang Pare-Pare, Kepala Kepolisian Sektor Pelebuhan Nusantara Pare-Pare, Kepala Kantor Beah dan Cukai, Koramil Malusitasi, Komandan Post TNI Angkatan Laut, serta beberapa tamu undangan lainnya. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermertabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau yang dikenal dengan antraks, pihak stasiun karantina kelas 1 kota Parepare telah melakukan beberapa metode pemeriksaan. Berikut berita selengkapnya. Untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan atau yang dikenal antraks, pihak stasiun karantina kelas 1 Parepare telah melakukan beberapa metode pemeriksaan. Baik yang di pintu masuk, dilakukan straining test, serta dilakukan pemeriksaan di daerah asal atau inline test. Menurut Dr. Sri Utami, bahwa kota Parepare merupakan lumbung ternak di Sulawesi Selatan, maka pihak karantina akan melakukan tindakan pemeriksaan 100% ternak yang akan dilalu lintaskan melalui pelabuhan Nusantara Parepare. Kita sudah melakukan beberapa metode pemeriksaan, baik yang di pintu pemasukan. Kita pemeriksa itu, ini di kontor belakang kita ini, itu ada pemeriksaan, itu untuk uji-uji secepat, screening test, rapid test, itu kita lakukan. Tidak ada kualitas tugas, yang masuk kita berita ke HPAI, atau istilahnya ke HPAI ya. Itu kita lakukan pemeriksaan. Kalau membutuhkan rujukan, kita uji di laboratorium. Sementara pihak kepolisian, Tampu Bolon mengatakan senantiasa mendukung langkah-langkah tersebut demi terciptanya situasi keamanan di setiap kegiatan masyarakat, khususnya karantina untuk mengedepankan pelayanan publik untuk komoditas yang keluar maupun yang masuk di pelebuhan Nusantara Parepare. Tampu Bolon menambahkan bahwa jika pihaknya telah menemukan terdapat komoditas yang tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan, maka akan diarahkan ke pihak karantina untuk segera mengurus surat sertifikat komoditi yang akan diberangkatkan. Kebersihan lingkungan Jika terjadinya banjir Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah Disini aja deh Waduh, mendung Pulang aja deh Nah, hujan Waduh, kebanjiran Jagalah kebersihan Untuk hidup lebih baik Pesan ini dipersembahkan oleh Berita terakhir untuk hari ini Pemirsa Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah kota Parepare Bagian keuangan sekretariat daerah menggelar penata usahaan keuangan bagi para pembuat SPP gaji SKPD Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah Parepare Bagian keuangan sekretariat daerah menggelar penata usahaan keuangan bagi para pembuat SPP gaji SKPD Yang berlangsung di salah satu hotel Yang dikelar selama tiga hari itu Sejak tanggal 11 hingga 13 April 2016 lalu Kegiatan ini dibuka langsung oleh asisten tiga bidang administrasi umum Andi Rusia Mewakili wali kota Parepare Yang juga dihadiri kepala seksi kepesertaan PT. Taspen Persero Makassar Alpa Oktora pada Senin 11 April lalu Ketua Penitia Pelaksana, Noldi, mengatakan Kegiatan ini sebagai salah satu upaya Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah Parepare Sekretariat daerah Kota Parepare Ketua Penitia Pelaksana, Noldi, mengatakan Kegiatan ini sebagai salah satu upaya Khususnya bagi pembuat SPP gaji dan Kegiatan SPP gaji dan Kegiatan SPP gaji SKPD Selain itu, asisten tiga bidang administrasi umum Andi Rusia, mewakili wali kota mengatakan Pemerintah kota sangat mengapresiasi kegiatan tersebut Karena merupakan langkah yang tepat Dalam memaksimalkan kinerja para SKPD Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Di instansi masing-masing Demikianlah sajian berita seputar Parepare peduli untuk edisi hari ini Saya, Siti Narkutami Mewakili segenap kru yang bertugas hari ini Undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!